Kiai Haji Muhammad Romli bin Tamim bin Irsyad adalah penyusun wirid istigosah yang banyak diamalkan oleh kaum Nahliin beliau adalah seorang mursyid Torekot Kodiriah wa Naksya Bandiyah dari Rejoso Peterongan Jombang wafat tahun 1958 Kiai Haji Muhammad Romli Tamim adalah salah satu putra dari empat putra Kiai Tamim Irsyad seorang Kiai asal Bangkalan Madura keempat putra Kiai Tamim itu ialah Muhammad Fatlil Siti Fatimah Muhammad Romli dan Muhammad Umar Kiai Haji Muhammad Romli Tamim melahir pada tahun 1888 masehi di Bangkalan Madura sejak kecil beliau diboyong oleh orang tuanya Kiai Tamim Irsyad ke Jombang di masa kecilnya selain belajar ilmu dasar-dasar agama dan Al-Quran kepada ayahnya sendiri juga belajar kepada kakak iparnya yaitu Kiai Haji Kolil Juraimi pembawa Torekot Kodiriah wa Naksya Bandiyah di Rejoso setelah masuk usia dewasa beliau dikirim orang tuanya belajar ke Kiai Haji Kolil di Bangkalan sebagaimana orang tuanya dahulu dan juga kakak iparnya belajar ke beliau kemudian setelah dirasa cukup belajar ke Kiai Kolil Bangkalan beliau mendapat tugas untuk membantu Kiai Haji Hashim Asyari mengajarkan ilmu agama di pesantren Tebuireng sehingga akhirnya beliau diambil sebagai menantu oleh Kiai Hashim yaitu dinikahkan dengan putrinya yang bernama Isah binti Hashim pada tahun 1923 namun pernikahan ini tidak berlangsung lama karena terjadi perceraian setelah perceraian tersebut Mbah Kiai Romli begitu biasa dipanggil pulang ke rumah orang tuanya Kiai Tamim di Rejoso Peterongan tak lama kemudian beliau menikahi seorang gadis dari desa Besuk Mojosongo kecamatan Diwe gadis yang dinikahi tersebut bernama Maisaroh dari pernikahannya dengan Kiai Maisaroh ini lahir dua orang putra yaitu Isyo Mudin Romli wafat tertembak oleh tentara Belanda saat masih muda dan Mustain Romli putra kedua Kiai Romli yang tersebut terakhir ini kemudian menjadi seorang Kiai besar yang berwawasan luas hal ini terbukti saat beliau menjadi pengasuh di pondok pesantren Darul Ulum Rejoso beliau mendirikan sekolah-sekolah umum di dalam pesantren di samping madrasah-madrasah diniah yang sudah ada sekolah-sekolah umum itu di antaranya SMP SMA PGA SPG Semea bahkan juga memasukkan sekolah negeri di dalam pesantren yaitu MTS negeri dan MA negeri kemudian setelah Nyai Maisaroh wafat Mbah Yai Romli menikah lagi dengan putri Kiai Haji Lukman dari Suwarumo Jawarno gadis itu bernama Hodijah dari pernikahannya dengan istri ketiga ini lahir putra-putra beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai Romli wafat tahun 1994 beliau adalah menantu Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo Kiai Haji Sonaji Romli wafat tahun 1992 beliau adalah menantu Kiai Haji Ahmad Zaini Sampang Kiai Haji Muhammad Daman Huri Romli wafat tahun 2001 beliau adalah menantu Kiai Haji Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Ahmad Dimiyati Romli wafat tahun 2015 beliau menantu Kiai Haji Marzuki Langitan dan Kiai Haji Tamim Romli menantu Kiai Haji Sohib Bisri Denanyar itulah biografi Kiai Haji Muhammad Ahmad Romli Tamim semoga bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menikmati 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 Terima kasih.